Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Tau mau buat opor ayam kampung Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen, channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Untuk menghaluskan bumbunya, saya gunakan Omnibled BL100 dari Mito Ini adalah food processor dan blender all-in-one, bisa buat halusin es batu, daging, bumbu dapur, bisa buat parut keju, buah, dan lainnya Masukkan bumbu yang akan dihaluskan, disini saya sudah siapkan 15 siung bawang merah 10 siung bawang putih 7 butir kemiri 1 jempol jahe 1 kelingking kunyit, setengah telunjuk kencur 4 sendok teh ketumbar 1 sendok teh jintan Dan setengah butir buah pala Sebelumnya ketumbar, jintan, dan buah palanya ini sudah saya sangrai Lalu masukkan sedikit minyak goreng Supaya bumbunya ini lebih mudah untuk dihaluskan Blender hingga bumbunya halus Terima kasih telah menonton! Nah ini bumbunya sudah halus Masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam panci Panci yang saya gunakan ini wok pan onyx series dari Stain Cookware Wok pannya ini terbuat dari German coating yang pastinya ini anti lengket ya Tuang sedikit minyak goreng Aduk hingga tercampur rata Masukkan 4 batang serai yang telah digeprek 5 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk Sejempol laos yang telah digeprek Kemudian ini ditumis hingga bumbunya harum dan daun-daunnya ini layu Gunakan api sedang sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya gak mudah gosong Nah ini bumbunya udah harum dan daun-daunnya ini udah layu Masukkan 1 ekor ayam kampung Sebelumnya daging ayamnya ini udah dicuci bersih dan dipotong Berat bersih ayamnya ini sekitar 900 gram Aduk hingga tercampur rata Masukkan air secukupnya sampai daging ayamnya terendam Ini saya masukkan sekitar 1200 ml air putih Lalu ini dimasak sampai daging ayamnya lembut Ini saya masak sekitar 40 menit menggunakan api sedang Setelah sekitar 40 menit dimasak, buka tutup panci Ini airnya udah menyusut dan daging ayamnya udah lembut Boleh juga cubit sedikit daging ayam untuk memastikan daging ayamnya ini udah lembut ya Ini tadi udah saya cubit sedikit dan ini udah lembut ya Masukkan 1 sendok teh gula pasir 1,5 sendok teh garam Untuk garamnya nanti boleh dikoreksi Kalau rasanya kurang asin garamnya boleh ditambah 1,4 sendok teh lada bubuk 500 ml santan kental Kemudian ini dimasak sampai mendidih Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar gak pecah santan Nah ini udah mendidih, meletup-letup, tandanya udah mateng Lanjut masak sebentar lagi sekitar 5 menit Supaya santannya ini benar-benar tanak dan gak gampang basi ya Koreksi rasa Kalau dirasa kurang asin garamnya boleh ditambah Ini dia, opor ayam kampungnya udah jadi Saya taburi dengan sedikit bawang goreng Rasanya enak banget, cocok disajikan buat hari raya nanti Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya